Menyimpan narkoba di dalam boneka, seorang petani di Desa Rajik, Bangka Selatan dengan inisial JK diringkus Tim Serigala Selatan, Satuan Resersi Narkoba Polres Bangka Selatan. Kapolres Bangka Selatan AKBP Tony Sarjaka melalui kasat narkoba AKP Suhendra mengatakan, pengungkapan ini berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa di rumah yang berada di jalan Sungai Nayu, Desa Rajik, sering terjadi transaksi narkoba. Menanggapi perihal informasi tersebut, Satres Narkoba langsung melakukan penyelidikan. Setelah memastikan informasi, anggota langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan tersangka. Didampingi Ketua RT setempat, anggota melakukan penggeledahan dan menemukan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,59 gram yang disembunyikan di dalam boneka. Selain mengamankan barang bukti narkoba, anggota juga mengamankan satu buah boneka berwarna kuning, dua lemer tisu dan satu unit handphone. Alhamdulillah kami dari Satres Narkoba, Boros, Mata Selatan, berhasil mengamankan orang penyelidikan ketika berinisial JK yang diamantan pada hari Selatan, tanggal 4 Juli 2023, 13 dan 10 satu dini hari, di mana adalah bagaimana itu kami mengamankan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,59 gram. Dan atas yang dilakukan oleh tersangka, dapat dikenalkan pasal 114 ayat 1 undang-undang 35 tahun 2009 dan pasal 112 ayat 1 undang-undang 35 tahun 2009 yang jaman minimalnya 5 tahun di jalan. Saat ini pelaku dan barang bukti telah diamankan di Mapo Respeka Selatan, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atas perbuatan pelaku, patut diduga telah melanggar pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.